Kita relax aja ini juga terkait karena momen Idul Fitri yang sudah lewat begitu ya. Seperti apa reviewnya untuk khususnya untuk BBM gitu pengadaan konsumsi BBM di sepanjang 2019 semester awal. Khususnya adalah kemarin pasca momen lebaran dan juga Idul Fitri. Apa hal-hal yang bisa direview Pak? Terima kasih Pak Maria. Jadi BP Hamigas ini tahun ketiga kita ditugaskan Pak Menteri SDM menjadi Satgas Sektor ESDM untuk Idul Fitri dan juga Natal dan Tahun Baru. Dan Alhamdulillah poin utamanya bahwa selama Satgas Sektor ESDM untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini aman ya dan lancar. Baik itu menyangkut BBM, menyangkut masalah LPG, menyangkut masalah jargas, menyangkut tentang listrik dan juga aspek di bidang geologi. Jadi termasuk gunung-gunung dan lancar dan sebagainya. Jadi kita lihat ada masalah. Kalaupun ada catatan-catatan untuk penyempurnaan Satgas periode ke depan termasuk nanti di akhir tahun Natal dan Tahun Baru. Pertama, masukkan kami bahwa perlu penataan lebih bagus di dalam penugasan untuk kios-kios tambahan di sepanjang jalan tol yang 900 kilo di Jawa maupun di tol Sumatera. Yang kedua, kami meminta ada vehicle counting system. Jadi seperti di tol Merah itu, itu dicatat. Semua kendaraan yang masuk, yang menuju ke Merah itu dicatat semua. Sehingga ketika ada potensi penumpukan banyak mobil untuk menyemperang, itu sudah ada antisipasi lalu rintasnya sebelum masuk ke Merah. Nah, ini di tol Sumatera belum ada. Makanya sempat kemarin kami dapat data, itu ada sempat penumpukan di Dirmaga di Bakahuni. Walaupun ya diantisipasi dengan kapal-kapal yang ada di Merah diangkut ke Bakahuni dengan cepat. Jadi isi, kemudian tidak lagi ngisi di Merah, langsung diangkut lagi ke Bakahuni. Nah, itu mungkin poin-poin utamanya di sana. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.